Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Mas Iqbal Gimana kabarnya Mas Iqbal? Baik, ya Oke, buat teman-teman sahabat webinar di luar sana Ketemu lagi bersama kita Tentunya di minggu sekarang ya Mungkin kita juga udah nyisi di minggu sebelumnya Kita perkenalan dulu mungkin banyak orang juga yang masih belum kenal Ya gak sih? Padahal kita udah lumayan sering Ya harusnya udah berada tau Kalau misalkan orang yang seru masuk ke webinar Harusnya udah berada tau gitu kan Karena setiap hari selasa Tentunya sama kita ya Betul sekali, Bu Iqbal Oke, sebenernya perkenalkan diri Saya Relisi Ewa Dan saya Iqbal Ewa juga Oke, thank you Mas Bro Sekarang Mau ngapain dikit? Gitu ya, mau ngapain dikit? Kita mau menggandalkan Berkali-kali lipat uang Betul sekali Kita menggandalkan uang Maksud dari menggandalkan uang itu Sorry ya, ini definisinya tuh Jangan berpikirin ke hal yang aneh dulu Betul Bukan berarti menggandalkan uang Dengan cara Tentot 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 gak sih? Paham Di sini tuh lebih ke menggandalkan uangnya Dalam hal bisnis trading forex Betul Sebenernya Bagaimana emang bisa menggandalkan uang? Bisa Seberapa cepat menggandalkan uangnya? Itu tergantung sama marketnya, Mas Tergantung sama marketnya, itu Udah kita bantu temen-temen Biar menggandalkan uangnya Biar gak terlalu lama ya Betul sekali Analisa dulu, Mas Real Oke, boleh analisa Mas Iqbal Saya dulu nih Boleh Siap, siap, siap Mas Iqbal Seperti biasa kita lihat di saw Kita buka di Temprem H1-nya Temen-temen Di sini udah ada saw tuh Dari tadi ya Ini udah ada di support Seperti biasa kalau misalkan analisa saya Pertama Kita tandain support resistannya dulu Terdekat Apa? Oke Sip Oke, sebelumnya selamat siang ya Dan selamat siang menjelang sore Buat temen-temen sahabat webinar berarti ya Sebetul Bukan sahabat Facebook ya Iya gak sih? Kan bisa kita kali ini ada sahabat Facebook Sahabat Youtube Sekarang ke sahabat webinar Zoom Kayak gitu Pokoknya sahabat trading lah ya Oke Buat temen-temen Ketika berbicara analisa Sebenernya yang harus kita lihat Apa tetap definisi jual beli itu Kita ngebeli di harga terendah Dan juga ngejual di harga tertinggi Itu udah harga mutlak banget Wah ada Mas Imam juga nih Mas Imam Oke Sama Mbak Natasha Iya, selamat siang Mas Imam Kembali dir Di sini kita udah tandain support resistan Ini untuk resistan pertama Dan ini untuk resistan jauhnya Kayak ini Udah ketemu nih kan? Betul Nah, udah ketemu Ini kalau misalkan berdasarkan teknik yang sangat simpel sekali Karena ini tuh dasarnya banget Nah Ketika kita udah menemukan support dan resistan Di sini kita tinggal lihat harganya Suruh ini kesini dong Biar nunggu Nah Di sini tinggal kita lihat harganya Kalau misalkan si harga ini Dia berada di supportnya Berarti yang harus kita lakukan adalah buy book Setuju gak? Setuju Karena itu udah hukumnya Nah Ketika dia ada di resistannya Yaudah yang kita lakukan adalah sell Kayak itu Nah Sekarang pertanyaan Sekarang harga tuh udah dimana sih? Sekarang tuh harga tuh lagi ada di depan Rp. 10.09 Dan dia belum berhasil nge-record si support Nah kalau misalkan saya bilang disini udah masuk ke area-nya Dilihatnya dari apa Kita bisa pasang Fibonacci juga disini Tarik sini Dan kalau misalkan saya pribadi Saya tinggal dipakai kan Fibonacci Ini biar lebih enak Ini sangat simpel sekali Sorry Mulai custom Nah Ini dapat Nah Sini Kayak gini Nah Ini udah masuk ke areanya Segini Good Oke Gak usah berlama-lama Analisa saya itu Buy area SOUSD nya ada di Rp. 18.08 Sampai Rp. 18.06 Disitu Jadi dua poin Jadi kalau misalkan Harga itu tidak berhasil nge-record Udah Gak usah banyak mikir Buy SO Dengan take profit nya dimana mas? Take profit nya ada Dua Pertama dia akan ke pivot nya dulu Pivot nya itu ada di harga Berapa ini? Rp. 18.12 Dan Resisten pertamanya dia ada di Rp. 18.12 Atau bisa kita Tandainya dimana Di level-levelnya bisa di Rp. 18.15 Jadi itu bisa jadi patokan Jadi Kalau misalkan buy SOUSD pertama Take profit di pivot Rp. 18.12 Take profit keduanya Di level Fibonacci 3 Rp. 8.2 Rp. 18.16 Dan take profit ketiganya Bisa di Resisten yang kita tandain horizontal Rp. 18.13 Atau bisa juga di Resisten yang udah di pivot poin Rp. 18.12 Jadi simpel gak? Simpel banget Enggak di ruang di trading Gak bisa lama-lama Mas Iqbal Cuma butuh waktu 10 menit Duduk-duduk Analisa Ready Pertanyaan Siap berugi Itu Nah Berbicara stop loss dimana? Saya lupa Karena trading itu kan harus ada berbicara stop loss ya Ya udah Stop loss itu Se-resikonya kita Maksudnya kesiapan kitanya Diberapa Misalnya nih Kalau misalkan Saya ngambil buy SOUSD Di harga Rp. 18.07 Dan Saya siap berugi Misalkan anggap Rp. 50 Berarti yaudah Rp. 5 poin doang Rp. 5 poin di Rp. 0.7 berapa sih? Rp. 0.3 kan? Rp. 0.2 ya? Yaudah disini Cuma kalau berbicara aman dimana? Yaudah kalau pengen nih Yaudah disini Di support keduanya Di bawah sini nih Itu juga Rp. 7.98 Jadi kalau misalkan saya udah siapnya Rp. 5 poin Yaudah 5 poin aja Kayak gitu Udah sih Mas Iqbal jangan lama-lama Lampain pas malam Oke Terus aja ya Boleh Ini kesinya baru Yang sama sih Kita juga ngambil posisinya Cenderung untuk Bye Kita poloskan kembali ya Mas Siap Sekarang dari Anilisa Mas Iqbal Kita samakan Kalau saya mau menggunakan apa ya Yaudah Sama deh Kita tarik Fibonacci ya Nah ini masih ada di Golden Ratio nya Di level 50 Sampai 61 Nah ini Golden Ratio untuk Ambil posisi Bye Nah untuk targetnya Kemana nih Kita padukan dengan Fibonacci Retachment Atau Expansi Nah Kita ambil titik satunya Yang pertama kita tariknya Dari Low Oke Pertama kita tariknya ke bawah Terus kita cari titik B nya Yaitu disini Nah Yang ketiga Kita cari di Lower line nya Disini Nah Kita menemukan Level nya itu disini Tingkat kenaikannya Dia disini terlebih dahulu Nah Kalau misalkan 1817 Berhasil ketembus Dia bakalan ngejar ke 1845 Nah kayak gini Kita hapus yang Fibonacci Ini area bayinya Kalau misalkan kita Perlihat lebih detail juga Nah ini tuh ada pola IHNS nya IHNS Betul sekali Chart pattern IHNS Dan itu tuh berarti Indikasinya kalau IHNS tuh Cell bro IHNS Oh iya Inventor Ini Bahunya Nah ini tadi tuh Bahunya Dan ini kepala Itu di tempering berapa? Cuma satu Ini kepala nya Nah Dia Palitnya harus Nembus dulu Neckline nya Yaitu ini Nah berarti Target pertama Kenaikan sawit Itu kesini dulu Kalau menurut Pola Kalau Kalau Neckline nya Berhasil ketembus Targetnya ini Kayak gitu Kalau saya sih Udah berani Pasang buy Di harga sekarang Dengan SL nya Di 18.00 Di sini Kalau saya Gimana Mas Ril? Kita ambil Buy sekarang Atau Sebenarnya sih Kalau misalkan Berbicara area Tadi kan area saya tuh Di 18.08 Sampai 18.06 Kan Ini tuh permasalahnya Lebih ke temen-temennya Temen-temennya Siap dengan risikonya Atau enggak Kalau misalkan Karena kan gini loh Kalau misalkan Kas satu pak Kas satu Karena kan Kalau misalkan trading tuh Takutnya gitu kan Takutnya dia Enggak ke bawah dulu Takutnya gimana Ini balik lagi ke Kesiapan Seorang trader Kalau kita misalkan Buy sekarang Dan buy limit Berarti biasa Kayak gitu ya Oke Kalau saya sih Lebih di buy limit 18.06 Boleh Kayak gitu Buy now juga sekarang Jadi kas airnya Diturunin ke Supportnya Bisa Kayak gitu Ternyata dulu Apa Ini Hah Sudah apa Sudah di ini Itu di Berapa katanya H1 Pak Oke Yuk kita buy Kita buy Buy show usd Buy show usd Buy now ya Buy now Buy show usd Kita Apa namanya tuh Kita kasih TV Di Ini pertama ya Ternyata Ternyata Nah Enak banget ya Take profitnya Mau dimana mas sigbal Presiden ini aja sih Menurut saya 18.18 boleh Boleh Tapi kalau misalkan Mau yang Ini kan di ke-09 nih Sini sih Paling terdekatnya 18.18 aja Oke Buy show usd Take profit 18.18 Dan kita ada Buy limit Mending ditulis aja deh Tulis mas sigbal Buy limit Show usd Di 18.06 Kita jariin disini 18.06 Dengan take profitnya Sama ini Oke 18.18 18.18 Atau mau Tp1 Tp2 Yang tadi saya Bilih Oke Oke Untuk Tp1 Tp1 Tp2 Ada di Tp1 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 Tp2 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 Tp1 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 Tp2 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 untuk SL nya coach? SL nya disupport, tadi di berapa? SL terjauh bisa, kalau misalkan kalau prank terdapat terlalu bas ke sebelahnya tenang-tenang 9, kayak gini ya? serang? iya betul, sebelah itu ini untuk appreaging nya ya, kalau misalkan signal sekarang itu bisa langsung by manual sekarang ya, di harga sekarang itu untuk signal, appreaging nya, kalau misalkan untuk signal sekarang bisa kita ambil posisi by sekarang ya, by SOISD, saya kasih text profit di 18, 18 kok nggak? berapa? 18, 09 skrm sama kan? iya sama ini juga itu dia, berarti kita hari ini sudah punya signal ya? yaitu by NO, XOUSD, dan juga by limit setuju mas Iqbal? setuju mudah-mudahan signal hari ini kita benar-benar bisa menggunakan waktu benar gitu ya? sesuai dengan tema kita betul, by limitnya udah dipasang dulu oke boleh kalau misalkan bapak-bapak, kalau mau yang nanya silahkan kenapa kita pilih di SOW ya? kita tulis tau mas Ibu apa? 18, 0, berapa ini? 18, 0, 6 terus untuk SL nya di 17, 99 iya take profit nya 18, 13, 0, ya? 18, 13, 0, ya? 18, 13, 0, ya? tapi kalau misalkan pengen TP jauh tadi bisa di berapa nih? 18, 30-an? iya oke guys kayak gitu ya cara kerja di business trend itu banyak loh orang di luar sana yang nanyain trend itu kayak gimana sih? trend itu kayak gimana sih? kalau misalkan boleh saya jawab ya trend itu seperti ini gitu sesimpel ini iya gak sih? iya maksudnya maksud dalam artinya sesimpel ini tuh ya itu tadi alhamdulillah gitu loh kita gak harus kayak buka apa dan lain-lain kita cukup siapkan modal trading nya dan kita belajar edukasi nya ya udah setelah itu apa yang harus kita lakuin ya gini, berdagang sama cuman yang kita jual belikan apa produknya? ya forex kalau di game belikan forex sama commodity master, apakah benar kalau market soal USD itu marketnya agresif? wow agresif? agresif kayak gimana nih? maksudnya mas Caesar kalau bukan lebih ke agresif sih lebih ke produktatif aja ya harganya beda dengan forex gitu beda dengan lota uang karena mungkin ini tuh emas dimana emas tuh paling diminati oleh primadona oleh para investor apalagi kalangan kaum hawa gitu ya iya gak sih? ibu-ibu yang lihat mas wooo pasti kan nah mungkin salah satunya itu faktornya jadi untuk harga master proktatifnya lebih besar gitu beda sama forex sore master master edupasi apa saja yang dipelajari di TV wuh banyak banget semuanya ya? semuanya dari basic sampe sampe advance semuanya justru kalo misalkan siapa ini BAMILA kalo misalkan BAMILA pengen masuk ke DME masuk ke grup apa tuh private class private class nanti BAMILA selama 3 bulan akan dibimbing-bing dan belajar disini sama member yang lain dan setelah itu akan mendapatkan apa sertifikat kemudian apa mas? handbook handbook dan juga ebooknya betul kayak gitu jadi kalau mau dapet profit juga dapet gitu master saya mau pasang by limit di 18.06 apa itu bisa lebih betul sekali betul kayak tadi bilang ya balik lagi ke siapaan betul besi karena disini juga kita bisa lihat kan ini ini tuh ada area RBS nah ini nah ini nah ini nah ini nah ini ini tuh area RBS yang asalnya resistance sekarang menjadi supportnya kayak gitu makanya kita berani ambil posisi buy karena itu cukup kuat ya untuk bisa ditembus sama saw hari ini kayak gitu makanya rekodian roger-roger ini ini banyak soalnya yang bilang nggak lagi deh trading di saw soalnya agresif betul memang kalau misalkan di saw itu balasnya harus ini ya bener-bener cukup ya ya betul sekali sebenernya gini loh sebenernya gini kalau misalkan berbicara kita trading toh dimanapun kita trading risiko tuh ada gitu Mas Yesar risiko tuh ada cuman disini tuh lebih ke belajarnya ke apa? ke money management satu sih sarat untuk seorang trader tuh jangan overload setuju gak sih? setuju jangan overload kita jaga money management yaudah selesai gak ada masalah permasalahannya tuh gini ketika kita masuk market kita siap dengan kerugiannya karena gak ada orang yang gak siap dengan profit setuju gak? saya tanya gini kita siap dengan kerugiannya mau masuk ke kermanapun udah beres gak masalah yang penting apa? jangan overload maka itu bakal jauh banget dari kata MC dan yang lain-lain masanya itu untuk kelebihan broker lokal sama broker luar apa katanya? legalitas lah tentu legalitas jawabannya legalitas dan juga mungkin lihat dari sistem soalnya kayak gini setahu saya untuk broker-broker luar gitu kan yang lain-lain mereka gak ada edukasi gak ada edukasi dan gak ada bimbingan lebih tepatnya terus kalo misalkan setelah deposit yaudah ya iya dan mereka solo trading bro betul itu tuh mesti ya boleh-boleh aja itu balik lagi ke orangnya kayak gimana tapi kalo misalkan nanya ke provider saya mas Rezi mau trading gimana saya tuh kalo misalkan pengen beli barang saya lihat dulu kualitas udah selesai ketika kualitas itu menjamin lebih baik mahal sekali tapi itu bertahan gitu betul betul banget betul banget daripada yang murah kita beli-beli awasanya ternyata udah keluar banyak betul gitu jadi mindsetnya balik lagi sama Bambilanya pengen kebutuhannya apa kebuatan untuk berbisnisnya apa tapi kalo misalnya berbicara oke aku butuh edukasinya aku butuh WD tercepatnya dan aku butuh legalitas yang paling ininya yaudah jawabannya di DMIT udah selesai kayak gitu mau tanya apa mutanya eee itu averagingnya kenapa loadnya tambah kecil bukanya oh iya gitu lu pake load berapa tadi salah kayaknya kalo misalkan berbicara definisi averaging kasih tau mas Iqbal averaging yang baik tuh skala averaging definisi yang baik kayak gimana untuk masalah load sama kasih tau bro oke untuk averaging yang bagus itu sebetulnya kita lihat dari resistennya sama supportnya misalkan kita ambil posisi baik kayak sekarang ini nah ternyata harga tuh turun nah kita bagusnya averaging lagi dimana ketika si harga gak bisa nge-break out yang namanya eee support berikutnya kalo misalkan eee untuk idealnya berapa point kalo misalkan di saw itu 7 sampe 10 point kita udah bisa entry lagi eee eee averaging yang asalnya misalkan kita open posisi di 18.09 ternyata harga turun ke 18.02 misalkan itu udah bisa itu udah bisa averaging lagi jangan sampe averaging kita misalkan di 18.06 terus kita averaging lagi di 0.04 itu jangan ya karena jaraknya jaraknya terlalu dekat itu gak ideal menurut saya kayak gitu mas terlalu sekali dari averaging itu terus kalo untuk penggunaan load pribadi untuk skala averaging itu kan misalkan kita anggap open posisi pertama kita pakai load 0.2 nih load tapi liat balance juga kan load terus open posisi yang kedua berapa baiknya itu jangan berkurang pertama syukur-syukur bagusnya apa stay di 0.2 kembali gitu nah setelah itu apa averaging yang ketiga apa baru naikin load atau bisa kalo misalkan kita udah punya misalkan kok saya siap averaging nya 2 kali gitu karena ketahanan akun saya beda atau lain-lain yaudah dengan loadnya standar kayak gitu jadi jangan sampe kita overload makanya kita harus tahu apa money management harus tahu margin level kita dan lain-lain dan itu bisa di pelajari di mana? di DMAG tentunya oh ini baca-baca yang lain aja ya terus setiap kita beber dalam jauh seluruh ya itu sekali mungkin sejauh ini kan kita belum pernah pernah bukannya sombong bukannya sombong tapi ini berbicara gak kemarin dua eh kemarin kemarin tepe tepe di alhamdulillah oh iya mester makasih tapi aku mau tanya lagi sebenarnya trading ini tuh cocok untuk pengusian utama gak sih soalnya aku tuh ada rencana mau tinggal di jimbangan Bali sambil trading gitu iya ini keren banget ternanya kalau misalkan ditanyanya bisa jadi penghasilan utama atau enggak itu balik lagi ke cara kita berbisnisnya betul kalau saya sih lebih kayak gitu kenapa kayak gitu sekarang misalkan dijadiin penghasilan utama bisa gak? bisa bisa banget berarti kita harus bener-bener total out gitu out out fokus dalam tradingnya kayak gitu karena apa? yang seperti saya tadi bilang trading itu simpel banget gampang banget kenapa saya bisa bilang kayak gitu kayak tadi kayak gini kita ini barusan ngobrol-ngobrol-ngobrol analisa kita siap dengan keurgian kita bisnis ketika ini masukkan ke NTP kita untung selesai kayak gitu ini sih saran sebelum masuk ke market kita harus ikhlaskan dulu apa yang bakalan terjadi ke depan betul sekali itu penting banget betul karena kalau misalkan kita gak ikhlas susah banget itu ngeliat plotting sedikitpun pasti panik panik kayak gitu iya nah kelemahan trader itu maupun yang lama maupun yang awam itu di napsu pribadinya betul 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 itu harus bener-bener di jaga banget harus dilatih kembali betul 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 karena kebanyakan misalkan nih hari ini dia udah profit 900 dollar nah dia memaksakan lagi untuk open posisi masuk ke market lagi betul betul menurut saya pribadi 900 dollar itu udah cukup coya berapa dolar 900 9 juta dalam satu hari iyalah itu udah lumayan ya udah bersyukur banget iyalah di situasi seperti ini ketika kita lagi naik bos betul ngomong-ngomong naik lanjut 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 terluka kalau misalkan ada yang mau diikat boleh tuh udah 100 dollar udah 100 dollar ya itu udah 1 juta ya alhamdulillah ngobrol doang kita cuma duduk santai cuma waktu berapa menit cuman yang bakalnya apa coba temen-temen di garisana itu itu lagi ngitung uang dong padeni wih di padeni 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 itu lagi dihitung ya padeni denger gak padeni huma edi padeni tuh lagi ngitung uang ya segera ya ya ngitung profit asiii mana padeni salam cuan lah salam padeni padeni bagusnya sama iya sama tapi ada kalau misalkan kita udah tau nih misalkan si harga gak mampu menyentuh lagi ke harga open posisi yang pertama kita bisa ambil BAP nya betul sekali betul betul jadi gak harus memaksakan TP yang penting kita udah ketutup si loss yang pertama sama yang OP kedua itu itu udah udah bagus ya bagus banget jadi sebenernya apa sih dalam skala trading itu semua itu ada tujuannya mulai dari averaging switching dan lain-lain itu tuh ada tujuannya yang penting apa kita tau gitu cara melepasin diri kita di market itu makanya diadain hal-hal kayak gitu tuh tujuannya untuk apa kita nya bener-bener disaat moment tertentu kenapa sih harus averaging kenapa sih harus pasang SL dan TP pokoknya kenapa 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 itu ada jawabannya contoh kenapa kita harus pasang SL dan TP itu lagi orang yang kesibukannya secara apa ya secara dasar dia bener orang-orang sibuk dan dia gak bisa pantau chart dan dia beneran sibuk lah itu cocoknya apa pasang SL dan TP karena apa berarti dia ketika masuk market dia udah siap dan kerugian dan dia udah siap derima dan keuntungan dia dia masuk market klik buy XOUSD misal pasang TP pasang SL misalkan manager seorang manager lagi meeting yaudah meeting guru lagi ngajar yaudah ngajar misalkan ada pemain sepak bola yang lagi main yaudah ini 90 menit kita mungkin pakai HP dong yaudah main bola setelah dia selesai apa lihat HP oh iya rugi selesai gak ada masalah itu trading yang baik sebenernya karena sebelum masuk market kita udah tau batas keuntungan kita berapa keuntungan kita berapa betul sekali jadi kesiapan kita ya betul yang bawah ada Pak Taufik nih halo Pak Taufik yang lain semuanya juga ya biasanya suka dua ya ya iya masih malah masih malah ada yang mau ditanyakan sebenernya masih malah itu salah satu member yang ini ya aktif disini ya yang tadi signal yang apa yang mau dipotong nih signal kita oke bagi yang baru masuk sorry ya tadi kita udah ngeluarin signal ada buy xousd tp 1818 dan 111799 ada juga di buy limit di 1806 di supportnya di supportnya dan take profit pertama di 1813 kayak gitu ini gue coba ya oke oke ada yang mau ditanyakan ada apa siapa tuh Pak Ungkus ada yang mau ditanyakan selamat bergabung Pak Ungkus iya Pak Ungkus dan lain-lain masar apakah benar oh sorry ini udah ya bentar oh iya masar apakah tapi aku mau tanya lagi sorry udah coach mau tanya averaging it average itu adalah tpnya sama dengan opennya pertama atau beda ya udah ya kayak itu mas Amir mas Amir gimana sekarang tradingnya aman gak gak greedy kan udah buy bung kayaknya udah mas Amir ini tadi ya seperti yang oke bagus mas Amir yang penting siap dengan perigiannya ADP NMP nih gimana pikirannya master gimana masih kipal ADP untuk NMP sekarang emang terus NMP itu bentar belum lihat lu lihat lihat dulu ya lihat dulu ya kalau lu bisa gitu siap siap profitnya coach jangan kayak gitu lah kadang orang tuh emang kayak gitu sih betul kalau bicara profit itu saya gak bakal tanyain siapa orang aja siap terus sama setiap orang juga siap kalau dengan profit itu bermasalahannya trading untuk ADP besok besok NMP apa NMP Jumat NMP Jumat ini kalau misalkan coba saya kita iseng ya kita pakai bolengan benda pas Iwang tau kamu ini profit terus dia kan udah bisa trading sendiri cuma tidak bisa menentukan TMP dan SL doang tidak bisa menentukan kalau misalkan tidak bisa menentukan tidak bisa menentukan sudah pas aja ambil aja ambil aja ambil aja dia harus memaksakan untuk taper betul oke untuk di A1 kalau misalkan kita lihat berdasarkan bolengan band dia lagi ada di middle band dimana artinya dia harus menembus dulu middle band nya dan dia bikin cross candle di atas middle band baru dia bisa ke sama upper band tapi apabila kebalikannya middle band ini dia gak berhasil lembus maka dia bakal turun kembali kemana ke lower band dan lower band nya itu ada di 18.06 kenapa kita pasang bank limit di 18.06 ya karena ini ada di support nya kayak gitu di lower band nya juga jadi sama jadi kita pasang bank limit disini takutnya harga 1 turun dulu turun dulu dan super super dia langsung naik ke atas kalau misalkan dia turun dulu berarti HNS gak paling betul sekali di HNS kayak gitu ngomong kita disini gak bakal lama karena dikator nanti bakal ada ini ya acara berita satu di channel iya di youtube di youtube ya setelah kita setelah kita jam berapa sih jam 3 jam itu lebih 15 jelas ini kita lihat daily nah kalau misalkan di daily ini udah apa sih udah enak banget kalau misalkan di daily dia udah ada di middle band dan apa namanya tuh cola candle nya juga ini lebih kecenderung kebayer karena dia udah ada bikin shadow ya jarum ya artinya penolakan ini bisa dibilang doji juga ya bisa kalau misalkan temanku mau depo di didime cuman dia kan dari bali setahu saya di bali belum ada cabang didime nah kalau gitu bisa gak sih masuk atur daftar di didime yang lebih pulsa pandu ya tentu bisa jawabannya bisa mas Cesar kenapa bisa karena untuk deposit itu gak perlu kita bawa uang dari bali kesini karena untuk deposit itu tinggal transfer dan untuk cara transaksi tinggal menggunakan hp juga dan nanti bakal ada grupnya juga itu nanti ada grup edukasinya ada grup signalnya juga dan lain-lain jadi gak harus jauh jauh-jauh itu kayak gimana gitu mas Cesar jadi kalau untuk temannya mau masuk gas aja nanti saya kasih link ini buat daftarnya iya kasih mas Cesar nomor nomor toko aja biar lanjut soks 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 yaudah soks 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 Mas Amir, ada yang mau ditanyakan kembali? Ini? Eh, taruh ini ya. Oh, ini dia satu. Ini empat. Ini gitu. Iya, udah berjalan. Mas Iqbal, kalau misalkan ditanya nih, Mas Iqbal kenapa sih tertarik tadi? Ya, simple. Simple gimana, mas ini? Simple bisa dimana aja. Dan siapapun juga bisa. Yakin siapapun? Ya, yakin. Nenemen emang bisa sama kakak-kakek? Bisa. Kenapa bisa? Selama dia punya handphone. Asik. Karena tinggal klik buy dan sell doang. Kayak itu. Asli yang mau tinggal klik buy dan sell doang. Iya. Terus kalau misalkan rugi gimana? Kalau misalkan ngerugi, Kan kita yang naminya bisnis itu pasti ada. Kerugia. Kalau misalkan ada bisnis yang gak ada kerugianya, Itu kenalin semuanya. Asik, betul. Ya, teman-teman nih, Untuk yang mau masuk trading, Kan yang tadi bilang bahwasannya kita harus punya mindset apa? Bisnis gitu. Ya, bisnis itu dalam artian. Dan satu lagi. Kenapa? Kenapa kita harus trading? Kita tuh kan hidup di Indonesia. Pengeluaran kita rupiah. Betul. Penghasilan kita dolar. Gak jauh ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Mungkin kalau member-member di sini yang udah jadi member, Mungkin dia ngerasain. Betul. Iya, gak sih? Terutama Mas Kimang. Mas Kimang, Mas Amir. Karena yang berdekat. Mertabak aja di dolar, guys. Mas Imam harus selain berbagi, Mas Imam. Dan kayak gitu. Harus selain berbagi. Dimana orang di dolar sana tuh banyak banget ya. Yang ngerti begini gitu. Tiga dolar tuh uang tau. Mungkin bagi kita cuman ya sekilas 40 ribu atau berapa. Kita tuh uang. Sejuta gak bakal jadi sejuta kalau gak ada tiga dolar. Betul. Gitu. Kita siapa-siapa yuk. Boleh. Amir, Ari Erbian, Bayu Adi, ada Badea, Dewi. Mas Lima Lima. Pak Ngkos, Badewi, Vanissa, Imam, Iwan. Bambila dari mana sih Bambila? Bambila, Natasha. Batal Shashya, Mas Rimond. Siapa lagi nih? Basuci. Patopik nih. Patopik dari mana Patopik. Saya kayaknya udah ganeh nih sama nama-nama Patopik nih. Kemarin tuh kalau gak salah Patopik tuh mau depo ya. Cuman gara-gara nya apa nih Patopik? Kalau misalnya boleh tau. Mungkin pengen edukasinya atau pengen datang-data, tinggal gas aja Patopik. Cianjur Pak. Cianjur saya bilang. Cianjur itu masing-masing. Cianjurnya gimana Pak? Boleh tuh. Sabtu ketemu sama saya Pak. Gak, Patopik Cianjur mana nih? Serius nanya nih. Cianjur Ciranjang. Saya di Ciranjang Pak. Cipeyung. Tepatnya Cianjur ada apa lagi? Cianjur Kota Santri. Belakang BLK deket banget Pak. Di belakang Hipermat ke belakang. BLK tuh perabatan yang mau ini? Nanti kesana lagi. Oh gitu. Deket banget. Siap. Oke Pak Topik nanti. Pak Topik nanti hubungi. Hubungi aja ya. Nomor di bawah. Karena waktu kita udah. Nanti juga. Ayo Pak. Betul. Ayo. Ngopi bareng. Siap sekali. Ngopi bareng tapi sambil cuan bareng. Betul. Sementara siapkan akun tradinya. Setuju gak sih? Betul. Setuju. Lalu coba ngopi di ruang. Gak ada ini. Oke. Waktu kita udah cukup. Betul sekali. Karena andalan Jutol. Masih channelnya di berita satu. Jadi untuk teman-teman yang mau ini tinggal saksikan di Youtube. Betul. Betul gak sih? Betul sekali. Mudah-mudahan sinyalnya tepek ya. Amin ya Allah. Dan sekali lagi disini kita udah mendurui. Disini kita bikin diskusi. Kita diskusi. Diskusi kayak gitu. Oke Mas Rauh. Oke. Sekali lagi. Saya Reli Ziaqa. Dan saya Iqbala Pak. Terima kasih. Dan jangan lupa tersinggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.